Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Akbar Di channel Akbar Project Kali ini saya mau share pengalaman saya Menggunakan laptop Acer Nitro 5 Untuk kebutuhan kerja saya sehari-hari Mungkin tidak akan saya review secara detail Karena memang bukan kapasitas saya disitu Jadi hanya share Atau berbagi pengalaman penggunaan laptop ini aja Oke jadi Satu bulan yang lalu Saya Membeli laptop ini untuk menggantikan Laptop saya yang sebelumnya Sebelumnya saya menggunakan laptop Asus VivoBook S410U ini Laptop ini sudah saya gunakan Kurang lebih selama 3 tahun Untuk kebutuhan kerjaan saya Biasanya saya gunakan untuk Unity Untuk Corel Draw Untuk Blender Untuk Edit Video Menggunakan DaVinci Resolve Semuanya aman lancar Cuman setelah penggunaan selama 3 tahun Akhirnya ada beberapa kendala Atau beberapa Hal yang sudah tidak lagi nyaman Untuk menggunakan laptop ini Salah satunya Di build quality nya Bisa dilihat sendiri Ini engselnya sudah Saya lem Bentuknya sudah Tidak karuan seperti ini Jadi dari awal Membeli laptop ini itu Engselnya memang sudah kacau sih Setelah beberapa bulan kemudian Pecah Lubang skrup nya itu Nah akhirnya saya lem Pecah lagi Saya lem pecah lagi Akhirnya Yaudah lah capek ngelem Saya lem full gitu aja Dan itu masih nyaman Sampai sekarang Kemudian Yang alasan utamanya sih Ya emang Laptopnya sudah Sudah 3 tahun ya Jadi untuk beberapa software sih Sudah kurang nyaman Seperti penggunaan Unity 2020 20 ke atas itu sudah tidak nyaman Visual studio community itu Sudah berasa lemot Ketika deploy Nah dengan kendala seperti itu tadi Saya sudah coba Untuk upgrade SSD nya Kemudian coba upgrade RAM nya juga Untuk laptop saya yang sebelumnya Dan ternyata Ya hanya naik sedikit aja Untuk performanya Mungkin karena memang Prosesor nya ya Yang dibutuhkan Dan juga VGA nya Dan kalau mau ganti prosesor Kan tidak semudah itu ya Kalau ganti prosesor di laptop Jadi Ganti laptop nya sih Nah setelah memutuskan Untuk mengganti laptop Ada satu kebingungan lagi Yaitu memilih laptop nya Gitu kan Entah kenapa Saat ini tuh Pilihan laptop itu Terlalu banyak Jadi bikin pusing Waktu itu Pilihannya yang sesuai Dengan budget saya Dan sesuai dengan Kebutuhan saya Itu ada 3 Ada Acer Nitro 5 Ada Linuf Adipad Gaming 3i Ada HP Victus Jadi ketiganya Laptop gaming Karena Kebutuhan saya Di rumah aja Hampir gak pernah keluar Jarang banget Bawa laptop keluar Awalnya mau beli PC Cuman Kayaknya sesekali Masih butuh keluar sih Masih perlu dibawa Untuk pulang kampung Atau mau Dibawa Kerja di Cafe atau dimana gitu Kalau misal lagi suntuk Di rumah gitu kan Oke kemudian Dari ketiga laptop itu tadi Awalnya saya Pengennya sih HP Victus ya Dari segi Spesifikasi dan harga Kayaknya lebih oke Cuman karena dia Gak punya port Di belakang Jadi Gak jadi Saya pilih Soalnya Kalau Portnya di samping Semua itu Nanti Agak keliatan Berantakan ya Kalau ditaruh meja gitu Kalau ada port Di belakang kan Bisa kita Tancapin di belakang Apalagi Kalau kabel HDMI Itu ya Itu colokannya Udah besar Kabelnya tebal Jadi Menyebalkan lah Pokoknya Kalau portnya Di samping Jadi Lebih nyaman Kalau portnya Di belakang Akhirnya Pilihannya Antara Nitro 5 ini Sama Lenovo IdeaPad Gaming 3i Sebenarnya Kalau dari segi desain Saya lebih suka Untuk IdeaPad Gaming 3i Cuman Untuk Beberapa Review Di Youtube Atau di internet Katanya Untuk performanya Lebih oke Yang asar Nitro 5 ini Kemudian Untuk slotnya Sendiri Slot storage Itu Nitro 5 ini Lebih Leluasa Dia Disiakan 2 slot kosong M.2 Dan juga Sata 2.5 inch Jadi Ketika saya Mau Pindahkan data Dari laptop lama Itu Tinggal Saya pindahkan SSD Saya pindahkan SSD Soalnya Di sebelumnya Saya pakai SSD 2.5 inch Tinggal Saya Pindahkan Aja ke Laptop Yang baru Ini Jadi Akhirnya Pilih Yang Nitro 5 Aja Biar Tidak Ribet Sekarang Kita Lanjut Ke Laptop Yang Nitro 5 Ini Kita Bahas Dikit Aja Mungkin Berdasarkan Pengalaman Saya Aja Oke Mulai Dari Desain Untuk Desain Sendiri Menurut Saya Sudah Cukup Oke Meskipun Saya Lebih Suka Desain Lenovo Tapi Ini Sudah Kerasalah Gaming Dari Desain Belakang Layarnya Kemudian Desain Van Belakang Ini Kemudian Untuk Keyboard Laptop RGP Sudah Berasa Gaming Cuman Memang Masih Cukup Sederhana Untuk Desain Nah Desain Yang Sederhana Ini Bisa Jadi Kelebihan Ketika Kita Mau Bawa Laptop Keluar Itu Akhirnya Tidak Terlalu Mencolok Masih Seperti Laptop Laptop Pada Umumnya Jadi Mau Dibawa Ke Kantor Atau Mau Dibawa Keluar Masih Oke Cuman Kalau Mau Dibawa Keluar Bobotnya Ini Memang Luar Biasa Sekitar 3kg Mungkin 3kg Lebih Kemudian Lanjut Ke Layarnya Untuk Layarnya Sendiri Ini Ukurannya 15,6 Inch Dan Katanya Sudah 100% SRGB Untuk Varian Yang Saya Beli Ini Saya Tidak Tau Ngetes Nya Ngecek Nya Gimana Cuman Dari Sepenglihatan Mata Sini Udah Nyaman Banget Warnanya Udah Oke Banget Harusnya Sudah 100% SRGB Kalau Dari Penglihatan Saya Itu Udah Cukup Nyaman Soalnya Oke Untuk Keyboard Dan Touchpad Untuk Keyboard Ini Full Size Kemudian RGB Tentu Aja Kemudian Untuk Navigasi Untuk Tombol Navigasi Dan Tombol ISDW Itu Garis putih Lebih Tebel Kemudian Ada Juga Tombol Nitro Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Membuka Aplikasi Nitro Sense Untuk Mengatur RGB Nya Juga Kemudian Touchpad Ini Posisinya Agak Kekiri Dekat Dengan Tombol Spasi Mungkin Itu Posisi Yang Cukup Ideal Harus Dekat Dengan Tombol Spasi Untuk Kenyamanannya Untuk Keyboard Ini Gak Tau Ya Saya Jarang Pake Keyboard Cuman Sesekali Saya Pake Nyaman Aja Layaknya Keyboard Pada Umumnya Jadi Dibilang Nyaman Banget Ya Enggak Dibilang Gak Nyaman Ya Udah Biasa Gitu Kemudian Untuk Touchpad Nya Juga Karena Saya Gak Pernah Maka Jadi Saya Gak Tau Nyaman Atau Enggak Hampir Gak Pernah Pokoknya Bisa Dipakai Gitu Aja Kemudian Untuk Performanya Disini Laptop Yang Saya Beli Ini Menggunakan Core i5 12500 H Itu Udah Cukup Kencang Harusnya Karena Generasi K12 Kemudian VGA Pake RTX 2050 Cuman RAM Itu Masih Menggunakan DDR4 Untuk Punya Saya Ini RAM 16 Giga Ada Varian Yang 8 Giga Juga Kemudian Juga Dibantu Dengan Dua Van Dengan Lubang Di Kanan Dan Di Kiri Kemudian Ada Dua Lubang Lagi Di Belakang Nah Untuk Kipasnya Sendiri Itu Kecepatannya Bisa Kita Atur Di Nitro Sense Ini Bisa Kita Set Kemaksimal Atau Kustom Atau Bisa Kita Biarkan Ke Auto Aja Nah Untuk Kemaksimal Ini Kencang Banget Suaranya Udah Kayak Badai Kurang Lebih Kayak Gini Suaranya Itu Untuk Yang Maksimal Jadi Kencang Banget Oke Kita Lanjut Ke Storage Untuk Storage Sendiri Menggunakan SSD NVMe M.2 Untuk Speednya Saya Sendiri Kurang Tahu Tapi Katanya Lebih Oke Dibanding Punyanya Lenovo IdeaPad Gaming Kemudian Slot Kosong Itu Ada Dua Jadi Ada Slot Sata Ada Setengah Inch Kemudian Ada Slot M.2 Nya Juga Kurang Lebih Itu Untuk Laptop Dan Setelah Penggunaan Selama Satu Bulan Menurut Saya Performanya Sangat Baik Sudah Sangat Cukup Untuk Menghandle Berbagai Macam Kebutuhan Kerja Saya Jadi Beberapa Software Yang Saya Gunakan Untuk Kerja Seperti Corel Draw Blender Unity 2021 Ataupun Unity 2022 Yang Baru Visual Studio Code Visual Studio Community DaVinci Resolve Semuanya Dapat Dijalankan Dan Digunakan Dengan Sangat Lancar Jika Dibandingkan Dengan Saya Yang Sebelum Yang Paling Terasa Itu Ada Di Penggunaan Unity Dan Visual Studio Community DaVinci Resolve Juga Kalau Di Unity Itu Lebih Cepat Ketika Habis Edit Script Dan Juga Ketika Kita Play Project Biasanya Kalau Di Unity 2020 Itu Kan Sebelum Kita Ketika Kita Play Itu Kan Ada Loading Nya Ada Tau Beda Sama Yang 2018 Itu Agak Lama Kalau Yang Di Laptop Sebelum Nah Kalau Di Mitro 5 Ini Udah Cukup Kenceng Kemudian Di Visual Studio Community Biasanya Kalau Saya Deploy AppX Di Visual Studio Community Menggunakan Laptop Saya Yang Sebelumnya Itu Butuh Waktu Sekitar 20 Menitan Kalau Di Laptop Nitro 5 Ini Itu 5 Menit Bahkan Kadang Nggak 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 Lainnya Itu Nggak Bisa Jalan Hanya Jalan Suaranya Aja Tapi Ketika Di Pause Itu Baru Videonya Jalan Dede 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 Gitu Nah Kalau Dini Trovive Ini Udah Lancar Nggak Ada Masalah Aman Pokoknya Kemudian Untuk Gaming Ya Tentunya Ini Laptop Gaming Harus Kita Coba Gaming Saya Sendiri Jarang Main Game Di Laptop Biasanya Cuma Main CTR Di Emulator UZ Itu Ya Kalau Main Di Laptop Itu Udah Lancar Banget Nggak Ada Masalah Padahal Kalau Saya Pakai Laptop Yang Sebelumnya Itu Ketika Udah Masuk Ke Game Play Udah Hancur Banget Nggak Jalan Pokoknya Ya Masih Jalan Tapi Udah Lemot Parah Pokoknya Kemudian Kemarin Sempat Juga Saya Coba Tes Main Genshin Impact Itu Juga Lancar Banget Di Laptop Ini Setting Visual Udah Rata Kanan Pokoknya Udah Aman Buat Main Game Ya Memang Judulnya Laptop Gaming Ya Harusnya Memang Memang Untuk Main Game Game Berat Harusnya Udah Kuat Untuk Harganya Sendiri Saya Untuk Varian Ini 16 Giga Itu Udah Dapat Bonus Screen Card Dan Juga Mouse Meskipun Mouse Nya Juga Enggak Saya Pakai Karena Saya Lebih Milih Mouse Saya Yang Lama Mungkin Ketika Video Ini Di Upload Harusnya Udah Turun Sia Harganya Oke Mungkin Videonya Sampai Sini Aja Kurang Lebih Seperti Itu Pengalaman Saya Menggunakan Laptop Asher Nitro V Ini Ketika Seven Nya Tusk Terny Ketika Nya Men Nya Set Tersalvo En Terny Terima kasih.